Hi guys, balik lagi di FS DIY Jadi di video kali ini aku bakalan bikin DIY masker lagi Nah seperti video sebelumnya, hari ini aku juga bakalan bikin DIY masker dari buah-buahan Yang pastinya manfaatnya itu banyak banget untuk kesehatan kulit kita dan kecantikan kulit kita So buat kalian yang penasaran bahan dan alat apa aja yang aku perlukan dalam video kali ini Dan dalam pembuatan masker kali ini Sebelumnya aku ingetin dulu jangan lupa untuk klik subscribe, nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Dan sekarang langsung aja yuk kita ke videonya Nah guys, alat yang pertama yang aku perlukan yaitu satu buah blender Empat blender yang aku pakai itu yang kecil kayak gini aja Karena yang bakalan kita bikin itu sedikit banget, jadi gak perlu pakai yang gede Kemudian alat selanjutnya kita juga membutuhkan Ini adalah pisau Yalah ya, kalian pasti tau ini pisau Nah kemudian untuk bahannya sendiri kita membutuhkan Tadaaa Ini juga sebenernya buah musiman ya Sama seperti buah jamaica yang kemarin aku bikin Jadi hari ini masker yang bakalan aku bikin dari mangga ini Aku gak tau sih ini mangga apa namanya Pokoknya dia kayak gini dan ini tuh manis banget Kemudian bahan yang kedua kita membutuhkan Tadaaa Lagi-lagi aku membutuhkan madu Ini tuh sangat-sangat aku butuhkan sih Karena manfaat madu ini juga banyak banget untuk kulit kita Dan untuk kecantikan kulit kita Jadi sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Oh iya sebelumnya Mangganya ini bakalan aku kupas dulu ya guys ya Nah kalau udah selesai aku kupas Aku bakalan langsung taruh ke blendernya Nah sekarang blendernya udah siap Pastikan blender yang kalian gunakan itu masih bersih ya guys ya Jangan kalian pakai setelah kalian blender bumbu Apalagi bumbu cobek Aduh Bayangkan gimana rasanya Kalau diaplikasiin ke wajah Nah sekarang aku bakalan langsung taruh aja Mangganya ke dalam blender ini Nah guys manganya aku pakai segini ya Untuk satu muka Nih sekarang aku bakalan masukin ke dalam blendernya Tapi aku bakalan potong-potong terlebih dahulu Nah sekarang mangganya udah aku masukin ke dalam blendernya ya Sekarang kita tambahin madunya Sekitar satu sendok teh aja Sekarang tinggal kita blender aja Pakai yang satu aja Wow Bentar ya Dan jadi deh Sekarang tinggal kita aplikasiin ke mangkok Oh iya aku lupa ngasih tau ke kalian Kita juga membutuhkan mangkok ya guys ya Untuk mengaplikasiin atau naruh si manganya ini Sama madunya Sekarang aku bakalan pindahin dulu Hai guys aku balik lagi Dan sekarang maskernya udah aku taruh di dalam mangkok kayak gini Dia teksturnya bakalan kental juga kayak gini Tuh Sekarang tinggal kita aplikasiin aja Kalau udah kita aduk-aduk tinggal diaplikasiin ke seluruh wajah Wah Ini enak banget Wanginya enak Terus waktu diaplikasiin juga mudah banget Kayak jus mangga biasanya gitu loh Tapi ini yang pure gitu Sekarang aku sekalian aja Ngasih tau ke kalian manfaat dari mangga ini ya Mangga ini fungsinya banyak banget Pokoknya banyak banget Kalian bisa tanya aja ke om gubel Manfaat mangga ini untuk kecantikan Atau untuk kesehatan kulit kita itu seperti apa Tapi disini aku bakalan ngasih tau juga ke kalian Secara garis besar Yang pertama Mangga ini bisa menghilangkan bekas jerawat Terus dia juga bisa mencerahkan kulit wajah kita Dia juga bisa untuk menghilangkan komedo Jadi buat kalian yang punya banyak komedo Wajib banget nih Cobain ini Kemudian mangga ini juga mengandung vitamin yang bagus banget Untuk anti-aging Lagi-lagi Untuk mengatasi keriput Oh iya BTW maaf ya Aku liatnya ke arah sana Karena disana ada kaca Kalau aku liat ke arah kamera itu Kayak gak begitu jelas gitu loh Soalnya cerminnya kecil Nah kemudian mangga ini juga bagus banget Untuk menyembuhkan jerawat juga Selain untuk menghilangkan bekasnya Dia juga bagus untuk meredam Atau kayak bikin jerawatnya itu calm Dan bikin dia gak memerah lagi Jadi dia lebih cepat sembuhnya Kemudian mangga ini juga bagus untuk mengecilkan pori-pori Jadi buat kalian yang kulitnya itu berminyak Masker ini juga bisa untuk mengontrol minyak yang ada di wajah kita Tapi dia gak bikin kulit kita itu kering Setelah menggunakan masker ini Jadi walaupun kulit aku itu tipenya kan normal cenderung kekering Aku pakai masker ini tuh masih aman-aman aja Karena dia sama sekali gak bikin kulit kita itu kering Malahan dia melembabkan kulit kita Masker ini menurut aku cukup kalian gunakan 2-3 kali aja dalam seminggu Nah kalau sisa masker kalian itu masih sama kayak aku Kayak gini Ini lumayan banyak Bisa kita pakai 1 kali lagi Ini bisa kalian simpan ke dalam kulkas Dan besok harinya kalian bisa pakai ini Kalau kalian gak mau pakai besok harinya Kalian masih bisa pakai besoknya lagi Pokoknya ini bisa kalian simpan maksimal 3 hari Karena biar dia tetap fresh Sekarang aku udah aplikasiin ke seluruh wajah aku Dan aku bakalan tungguin sekitar 10-15 menit Nah kalau udah 10-15 menit Aku bakalan balik lagi Bye bye Oh ya guys aku juga mau share ke kalian Kandungan apa aja sih yang ada di manga Yang bisa bikin kulit kita itu lebih sehat dari sebelumnya Nah disini aku mau nyontek dulu ya Karena aku gak hafal Yang pertama dia mengandung antioksiden tinggi Jadi ini bagus banget untuk menahan radikal bebas Kulit kita itu jadi kayak lebih Apa ya terlindungi gitu loh Gak mudah muncul bintik-bintik hitam di wajah Atau sebagainya Kemudian dia juga memiliki astrigen Nah astrigen ini bagus banget Untuk yang punya kulit berjerawat Karena dia bakalan ngebantu Jerawatnya itu lebih cepat sembuh Lebih cepat hilang Dan bekas jerawatnya itu juga lebih cepat memudar Nah kemudian dia juga mengandung vitamin A Kalian pasti tau dong vitamin A ini bagus banget Untuk mencerahkan kulit wajah kita Dulu aku pernah pake obat dokter Dan obat dokter itu bikin kulit aku itu bener-bener putih banget Kayak aku lagi pake krim merkuri Dan waktu aku tanya ke dokter Ternyata itu bukan merkuri Melainkan vitamin A Jadi vitamin A itu juga bisa untuk mencerahkan kulit wajah kita Dan bikin kulit kita itu lebih Apa ya kayak lebih bersinar gitu dari sebelumnya Tapi karena kandungan dari vitamin A Nah buah mangga ini lebih natural Bukan kayak vitamin A yang ada di krim dokter yang pernah aku pake Jadi hasilnya juga gak yang terlalu mencolok Kayak waktu aku pake krim dokter Dia putihnya itu lebih putih natural Dan dia sama sekali gak bikin putihnya itu putih-pucat Atau kalau kena matahari dia kayak kepiting rebusi Itu gak ya Nah kemudian dia juga mengandung beta-karoten Nah untuk beta-karoten ini bagus banget Untuk meramajakan kulit kita Dan bikin kulit kita itu jadi lebih cerah juga Sama seperti vitamin A Tapi beta-karoten ini lebih ke kayak meremajakan kulit Bikin kulit kita itu jadi awet mudah Dan ini bagus banget untuk anti-aging pastinya Jadi buat kalian yang nyari masker yang punya banyak banget manfaatnya Nah ini aku rekomen banget kalian cobain ini Nah untuk masker mangga ini sendiri Aku pakenya itu baru sekitar semingguan deh kayaknya Seminggu itu aku baru pake 3 kali doang Karena setiap kali aku beli aku pake Aku beli aku pake Makanya kenapa aku bilang ke kalian masker dari mangga ini Cukup kalian pake 2-3 kali aja dalam seminggu Tapi kalau kalian mau pake setiap hari itu gak apa-apa Karena ini dari bahan alami Jadi gak ada yang bilang overdosis atau berlebihan Itu enggak sih menurut aku Kalau aku stock mangganya itu banyak Dan aku punya pohonnya bisa langsung ambil Mungkin aku bakalan maskeran setiap hari Tapi karena pohonnya aku gak ada Aku harus beli dulu ke pasar Dan setiap hari itu pasti habis mangganya Karena di rumahku ada orang 5 Eh orang 4 atau orang 5 Tapi karena di rumahku ada orang 5 Untuk memakan mangganya pastinya bakalan lebih cepet habis Jadi aku gak bisa pake maskernya tuh setiap hari Bisa sih sebenernya kalo mau Aku bisa blender dulu maskernya ini Dan bisa simpan dulu ke dalam kulkas Tapi jarak waktunya itu maksimal 3 hari aja Biar dia tetep fresh Dan jujur aja aku belum pernah nyobain sampai 3 hari Karena aku pakenya itu kan seminggu 2-3 kali aja Dan itu langsung aku makan mangganya Jadi gak aku simpan-simpan Sekarang aku bakalan lanjut dulu Makan mangganya Dan sekalian nungguin maskernya Nah kalo udah selesai Aku bakalan balik lagi ya Bye-bye Halo guys Aku balik lagi Dan sekarang maskernya ini udah selesai Aku diamin Dan ini tuh rasanya agak ketarik Di bagian-bagian sini Mungkin karena dia udah agak kering kali ya Sekarang aku bakalan bilas dulu Dan kalian harus lihat hasilnya itu setelah kita pake masker ini Nanti aku bakalan balik lagi ya Bye-bye Hai guys Sekarang aku balik lagi Dan ini adalah hasilnya Kalian bisa lihat hasilnya tuh bagus banget di kulit aku Kalo menurut aku ini tuh cocok banget ke semua jenis kulit Aku itu kulitnya normal to dry Dan menurut aku Masker ini tuh sangat-sangat-sangat melembabkan kulit aku yang kering Jadi setelah dibilas Ini tuh bener-bener kerasanya itu lembab Dan kalo aku gak pake moisturizer lagi Kayaknya ini udah cukup sih Sama sekali gak kerasa ketarik Kayak tadi waktu dia kering Dan kalo aku ngacah Wajah aku itu jadi kayak keliatan lebih bersih gitu loh dari sebelumnya Kalian ngerasa gak sih? Tuh Di bagian hidung aku Jadi kayak lebih mengkilat gitu Terus di bagian jidat aku juga Bagus banget sih masker mangga ini Kalian harus banget nyobain masker ini Dan kebetulan sekarang kan lagi musim mangga kan ya Kalo di kota aku sepanjang jalan tuh kayak ada aja yang jual mangga Terus harganya juga murah-murah loh Nah untuk bahan yang kedua yaitu madu Sebenernya itu tuh opsional banget Kalian bisa pake Tapi kalo kalian gak punya ya Kalian gak usah pake Kalian tinggal pakein mangga aja Jadi kayak pure juice mangga untuk maskeran So menurut aku sekian dulu video kali ini Semoga kalian suka sama video kali ini Kalo kalian punya ide aku harus nyobain masker apa lagi setelah ini Kalian bisa banget komen di bawah Nanti aku bakalan cobain Dan cari-cari juga Informasi tentang masker yang bakalan kalian rekomenin ke aku So menurut aku sekian dulu video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye